Untuk memotong rantai penyebaran virus COVID-19, tim riset dari Universitas Pajajaran dan Institut Teknologi Bandung memperkenalkan alat rapi tes baru yang lebih akurat dan murah. Alat rapi tes ini akan diproduksi pada bulan Juni 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kami siang berkunjung ke Pusat Riset Bioteknologi Molekular dan Bioinformatika Universitas Pajajaran di Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini untuk melihat alat rapi tes baru hasil kerjasama tim dari UNPAD dan ITB. Alat rapi tes yang dinamakan rapi tes 2.0 ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan alat rapi tes hasil temuan tim UNPAD dan ITB sebelumnya. Dia cepatnya sama seperti rapi tes darah, tapi dia akurasinya bisa sampai 80 persen, kira-kira begitu. Karena tidak menggunakan darah, menggunakan swab, kira-kira begitu ya. Dan kalau yang 1.0, dia itu hanya mengetes ada benda asing tidak di dalam tubuh kita melalui antibody. Jadi tidak spesifik ke virus. Tapi kalau yang rapi tes 2.0 ini menggunakan antigen, jadi virusnya ketemu kira-kira begitu. Nah, akan diproduksi bulan Juni 5.000 tes kit dulu dengan industri biotek di Jawa Barat, kemudian 50.000 di bulan berikutnya. Harganya juga lebih murah, ya. Rapi tes yang selama ini beredar, kan bisa sampai 300 ribuan. Ini hanya maksimal 120 ribuan. Pusat Riset Bioteknologi Molekular dan Bioinformatika memperkenalkan juga alat tes COVID-19 yang lain yang dinamakan Surface Plasmon Resonance atau SPR. Salah satu kelebihan alat tes SPR ini tidak membutuhkan laboratorium sehingga memiliki kelebihan mudah untuk dibawa-bawa. Jadi sekali sampel bisa 8. 8 apa, 8 orang ya. 8 sampel gitu. Nah ini preparasinya kurang lebih setengah jam. Jadi kalau kita mengukur sehari 12, karena ini elektronik ya. Tidak bisa 25 jam. Jadi kurang lebih 24, apa namanya, siklus. 24 kali 8 mungkin bisa 100 lebih. Pengembangan alat tes COVID-19 yang berdasar riset ini masih memerlukan proses validasi sebelum diproduksi masal. Rencananya proses produksi itu mulai dilakukan 2 pekan ke depan. Wilam Nasution, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.